Negara dibentuk untuk melindungi dan melayani warga negara, memenuhi hak-hak dasar warga negara, agar mereka bahagia dan sejahtera. Kondisi tersebut hilang seketika akibat korupsi masih terus terjadi. Korupsi mengganggu akses dan distribusi hak dasar warga negara, sehingga warga melarat dan menderita. Pengukuran terhadap korupsi di setiap negara menjadi penting untuk menilai efektivitas pemberantasan korupsi. Corruption Perception Index 2014 merupakan indeks gabungan yang menggambarkan persepsi tentang korupsi di sektor publik secara global. Rentang skor CPI 2014 berada di angka 0 hingga 100. 0 berarti sangat korup, sedangkan 100 berarti sangat bersih. Sumber data CPI 2014 berasal dari 13 sumber Bertesman Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings, Global Insight Country Risk Ratings, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, African Development Bank Governance Rating, Bertesman Foundation Sustainable Governance Indicators, Political Risk Services International Country Risk Guide, Transparency International Bright Payer Survey, World Economic Forum Executive Opinion Survey, World Justice Project Rule of Law Index, Freedom House Nation in Transit, dan World Bank Country Policy and Institutional Assessment. Gambaran umum korupsi di dunia, 68% negara di dunia memiliki skor CPI di bawah rata. Negara dengan skor CPI tertinggi. Negara dengan skor CPI terendah. Negara dengan skor CPI negara di Asia Tenggara. Negara dengan skor CPI negara di Asia Tenggara. Negara dengan skor CPI di dunia memiliki skor CPI di dunia memiliki skor CPI di dunia memiliki skor CPI terendah. Tanpa korupsi, akses dan distribusi hak dasar warga negara merata.